Halo sahabat-sahabat, selamat menikmati Jumpa lagi dengan saya Cahin Groho Di channel youtube markas pun saya Nah disini kita ada Sancang lagi sahabat Kita lihat bungkulnya ya Untuk sancang ini adalah hasil dari setek batang ya Dan untuk konsepnya Ini sebenarnya sudah saya Konsep sekitar 4 bulan lalu ya Mungkin nanti untuk link video bisa saya taruh Di deskripsi ya Dan disini permasalahannya Kita bingung untuk melanjutkan sahabat Untuk geraknya seperti ini ya Dan disini kita lihat Ini awalnya kita gunakan untuk Tangan pertama ya Namun disini kita lihat Untuk tangan pertama ini ada di depan ya Jadi menutupi alur dari batang utamanya ya Makanya disini saya agak bingung sahabat Coba kita lihat dari sana ya Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama ya Ketika kita punya bahan Namun bingung mengonsepnya ya Kalau tidak kita olah Akan gini-gini saja Namun kalau kita olah Kita bingung untuk mengonsepnya Nah disini saya akan mencoba Untuk mengolahnya sahabat Tentunya kita cek perakaran dulu ya Agar kita bisa menentukan Untuk tampak depannya dulu Dulu kita menggunakan Tampak depannya dari sini ya Coba kita cek akarnya dulu sahabat Kita korek-korek dulu sahabat Disini untuk media tanam Saya menggunakan pasir sungai Kita campur tanah di bawah pohon bambu Untuk pupuknya kotoran kambing ya Media tanam tetapi itu saja sahabat Kecuali kalau sudah naik pot separ ya Ini untuk media pasti saya bedakan sahabat Saya selalu korek-korek akar ya Karena kalau kita tidak melihat perakaran Rasanya kurang gimana gitu ya Nah dari sini untuk perakaran Seperti ini Untuk perakaran cukup lumayan ya Dari sini seperti ini sahabat Mungkin nanti kita menggunakan Tampak depannya dari sini ya Dan untuk capang yang ini Mungkin nanti akan kita hilangkan ya Karena ini ada di depannya Coba kita lihat dari sana ya Dari sini untuk akar lumayan juga ini ya Nah dulu kita melakukan pemangkasan Untuk ini sahabat Ini ada cabang yang lumayan besar ya dulu Dan kita pangkas Untuk mendapatkan pengerucutan sahabat Biar ini lebih atas Makin pengerucut ya Karena ini dulu sudah terlalu over Makanya saya ulang ya Nah dari sini untuk akarnya Nah dari sini untuk akarnya juga lumayan ya Nah dengan begini kita tambah Bingung lagi ya Untuk menentukan tampak depannya ya Karena dari sini cukup lumayan bagus akarnya ya Kita tinggal nunggu ini Apa itu Bekas lukanya ini menutup ya Bingung juga ini sahabat Kita cek-cek dulu ya Untuk geraknya di Apa itu alurnya ini Paling enak dari sini sebenarnya ya Namun untuk akar dari sana cukup lumayan ya Seperti ini yang membuat kita jadi bingung ya Coba kita olah dulu sahabat Nah daripada untuk bahan ini tetap gini-gini saja Mendingan langsung kita olah saja sahabat Sahabat tahu nanti ke depannya bisa muncul tunas-tunas baru ya Dan kita lebih enak untuk Menentukan lagi ya untuk konsepnya Ini kita press dulu di sini Dengan kita lakukan penguperasan nanti akan Pasti akan muncul tunas-tunas baru ya Seperti ini ya Untuk yang ini kita pendekkan saja dulu ya Untuk yang ini kita pakai yang cabang ini saja ya Nah seperti ini untuk geraknya cukup lumayan sebenarnya Cuma di sini ada cabang yang di depan ya Ini bisa kita hilangkan saja ya Nanti sahabat tahu bisa muncul tunas di bagian sini sahabat Dengan kita lakukan pemangkasan di sini ya Sahabat tahu muncul tunas di sini akan lebih bagus ya Kita lihat Kita hilangkan saja ini ya Karena kalau kita abli harap pun ini ke depannya juga kurang enak ya Di depan ya Kalau kita lihat dari sana pun ini kurang enak Posisinya sahabat Nah Biasanya kalau kita lakukan pemangkasan seperti ini akan Muncul tunas di sampingnya sini sahabat Nah ini bisa tumbuh tunas di sampingnya ya Untuk sancang ya Dan semoga nanti bisa tumbuh di sini ya Kalau ini tumbuh di sini mungkin untuk yang ini saya buang sahabat Karena kalau kita lihat dari sini Ini untuk cabangnya paling enak dari sini ya Jadi untuk alur ini terlihat jelas ya Ini masih tertutup sahabat Sejauhnya kalau kita lihat tampak depannya dari sana ya Kalau dari sana ini masih bisa sahabat Untuk cabang yang di situ ya Kalau kita lihat dari sini Untuk cabang yang ini masih bisa kita gunakan ya Ini pas sini ya Apanya ini kita perihara dulu Sambil kita menunggu tunas yang ada di sini ya Jadi nanti kalau tumbuh tunas di sini Kita gunakan tampak depannya dari sana Untuk yang ini kita pendekkan saja ya Ini untuk memancing pertumbuhan tunas yang baru ya Dengan kita melakukan pemangkasan seperti ini Otomatis akan muncul tunas baru ya Sesuai pengalaman saya seperti itu sahabat Kalau kita melakukan pengepresan di atasnya Ini akan muncul tunas-tunas baru di tempat lain ya Karena untuk perakaran tidak kita ganggu ya Otomatis untuk nutrisinya ini Yang ke atas ini tetap ya Namun bagian atasnya ini untuk Mengolah makanan ini berkurang ya Makanya nanti dia akan menumbuhkan tunas baru Untuk mengolah nutrisi yang Ada tadi ya Seperti itu sahabat untuk tumbuhan ya Dulu di SD ada ya Pelajaran seperti ini ya Kalau akar ini tujanya untuk mencari nutrisi dan Daun ini tujanya untuk mengolah nutrisi ya Dan di sini untuk bagian daunnya ini Kita kurangin banyak ya Makanya nanti akan menumbuhkan Tunas baru untuk mengolah nutrisi Seperti itu ya Sementara kita menggunakan tampak depan dari sini ya Untuk yang ini bisa kita pangkas saja ya Mungkin ini dulu sahabat Dan semoga video ini nanti bermanfaat ya Kita tidak mengguri sahabat ini Kita hanya sesuai pengalaman saya saja Coba kita lihat dari atas dulu ya Nah untuk atasnya ini Masih kita lost seperti ini ya Dengan harapan nanti untuk pertumbuhannya ini Bisa maksimal sahabat Jadi untuk menutup luka yang dalam ini Bisa lebih cepat ya Nah mungkin di konten berikutnya Ini sekitar 3 bulan lagi Akan kita update lagi ya Dan kita akan melakukan pemangkasan untuk ini sahabat Semoga saja nanti Juga numbuh tunas di bagian yang bawah ini ya Jadi kita lebih enak untuk mengolahnya ya Sebenarnya untuk bahan ini langsung Ini kita pangkas dan kita olah di bagian sini Ini kita arahkan ke sini Untuk geraknya juga enak ya Kita lihat saja nanti sahabat Karena untuk bonsai ini Apa itu kita melakukan perubahan itu sudah wajar ya Sudah biasa ya Mungkin nanti bisa kita pangkas di sini ya Untuk geraknya kita arahkan condong ke sini ya Nah seperti ini sahabat Kemungkinan ini kita arahkan ke sini juga bagus ya Seperti ini Namun untuk yang ini kita hilangkan ya Untuk alur petang utamanya Biar terlihat jelas ya Dan arahnya nanti yang panjang ke sini Untuk yang ini kita pangkas di sini ya Kayaknya juga Lumayan bagus ya Kita lihat saja nanti sahabat Mungkin 3 bulan lagi ya Akan kita update lagi ya Biar teman-teman juga penasaran ya Saya juga penasaran ya Sama-sama sahabat Karena di Tumbuhan ini kita tidak tahu ya Untuk perubahannya Kita hanya bisa mengolah Dan tumbuhan juga bisa Apa itu Mempunyai cara sendiri Untuk bertahan hidup ya Jadi kita juga harus mengikutinya ya Kiranya itu dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan Salam pun se